Engkau ragukan hatimu Saya minta maaf sebelumnya Karena Marvin sudah diadopsi sama orang tua angkatnya Dan sudah dibawa pergi dari sini Marvin diadopsi? Kok ibu gak ngasih tau saya sih? Saya sudah coba kontak ibu Tapi gak bisa Sementara Marvin butuh tempat tinggal yang lebih baik dari sini Jadi ya saya izinkan orang tua angkatnya mengadopsi Marvin Apalagi mereka itu kelihatannya sangat sayang sama Marvin Ibu, apa saya bisa dapat alamat orang tua yang angkat Marvin? Karena saya harus lihat cucu saya Saya minta maaf ya Karena saya tidak bisa memberikan alamat rumah orang tua angkatnya Marvin Itu sudah peraturan di sini Mama mau belanja ya? Iya Aku ikut ya Nanti kan aku bisa kasih tau Mama merek-merek yang bagus buat pelanggan kita Eh Aurel Kamu tuh kok ngomongnya kayak gitu sih? Jeng Dewi ini kan udah lama berkecimpung dalam dunia spa Pasti Jeng Dewi tau dong mana merek yang bagus mana yang enggak Kamu itu sok tau banget Tante Saat ini aku lagi gak mau cari masalah sama Tante Jadi tolong dong Tante jangan asal ngomong sama aku Karena saat ini aku lagi ngomong sama ibu mertua aku bukan sama Tante Aurel Kamu kok ngomongnya gak sopan kayak gitu sih? Gak boleh dong jaga sikap kamu Iya Aurel kamu tuh gimana sih? Saya ini kan dulu ibu mertua kamu Kamu ngomongnya jangan ketus kayak gitu dong Sopan sedikit jadi orang Aurel Aurel Melihat sikap kamu terhadap Jeng Selva Mama jadi takut Kalau nanti kamu bercerai sama Rehan bisa-bisa Kamu juga berbuat yang sama Ke Mama Iya Jeng Dewi Saya rasa mulai sekarang Jeng Dewi harus hati-hati Nanti kalau Aurel ketemu sama laki-laki yang lebih baik Lebih kaya daripada Rehan Pasti Jeng Dewi diperlakukan sama seperti saya Sayang Apa gak sebaiknya kita nemuin pengacaranya Adit ya lagi? Siapa tau kali ini pengacaranya Adit itu mau nyerahin kunci deposit box itu Iya sih Moga-moga aja ya Si Adit belum nemuin pengacaranya Sopan Pokoknya Rapa gak mau tau Kamu harus dapetin Marvin Ya tapi gimana caranya Om Pengurus pantiasuannya aja gak ngasih tau aku alamat orang tua angkatnya Marvin Gimana caranya aku nyari Marvin? Sesrah kamu gimana caranya Ini semua salah kamu karena kamu titipin Marvin di pantiasuan Kalau kamu gak mau ngurus Marvin Biar kami yang ngurus Gak perlu kamu nangis begitu sama Apa tidak terpengaruh dengan air mata kamu? Kamu bisa pura-pura jadi Nadia Kenapa tidak kalau sekarang kamu pura-pura sedih Padahal kamu senang tidak dibebani oleh Marvin Om Tolong jangan ngomong kayak gitu Aku juga sayang sama Marvin Gimanapun juga Marvin itu anak kandung aku Kalau kamu sayang Kamu harus dapetin Marvin Kalau tidak Saya akan beberkan kepada suami kamu Siapa kamu sebenarnya Jangan Om Tolong jangan kasih tau suami saya Om Aku janji aku akan cari Marvin Tapi sekarang aku harus pergi Nanti aku akan kabarin Om lagi Bapak lihat sendiri kan sekarang Kalau Keisha sama Aditya itu udah masuk ke penjara Karena dia menggelapkan pajak Dan dia sama sekali gak mau membayar itu Bapak bisa aja loh Diseret ke penjara juga Karena Bapak ikut membantu Ikut membantu mereka Saya tidak pernah tahu yang dilakukan Pak Aditya Soal penggelapan pajak itu Karena Pak Aditya tidak pernah ngomong masalah itu pada saya Padahal saya ini pengacaranya Itu artinya Mereka berdua itu sudah membohongi Bapak mentah-mentah Ya betul Pak Aditya sudah membohongi saya Sekarang saya baru tahu Kenapa Pak Aditya minta saya untuk memberikan kunci deposit itu pada Anda Tolong Ibu Jangan bawa-bawa saya dalam masalah ini Ibu Saya benar-benar tidak tahu masalah ini Saya hanya pengacaranya Ibu Iya Bapak tenang aja ya Bapak tidak akan pernah terseret karena masalah ini Terima kasih Ibu Saya tinggal ya Ibu Ya makasih ya Sialan Pasti Aditya sama Kisya sudah tahu kalau aku mau ke sini Dan dia lah mindahin berkas-berkasnya ke tempat yang lain Hebat, hebat, hebat Eh tapi kenapa kamu datang sendiri Mel Kenapa kamu gak bawa suami kamu yang cacat itu kesini juga Melati, melati Ternyata dari dulu sampai sekarang masih jangan berubah Tetap aja sop pinter Kamu pikir kita berdua akan kemakan sama trik kemurahan kamu Enggak Mel Sekarang kebuktikan siapa yang menang Yang menang sekarang ini adalah Keizia dan juga Aditya Kamu suka sama kartu Joker itu Kalau suka kamu ambil aja Gak apa-apa kok Aku rela buat kamu Aditya Fel, lihat Fel Gua akan cium misteri lu Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hatiku Susah sih Ayah Sedikit lagi loh sayang padahal Iya sih sayang Tapi tetap ya Kita harus lebih pinter lagi daripada dia Supaya kita gak dapetin apa yang kita mau Yoi No No for putus asa Siapa yang ngapain kesini Siapa yang Aditya sayang Ngapain pake kunci-kunci pintu segala Mau ngapain coba Dit balikin gak Enggak Balikin gak Aditya balik Ya Tuhan Aditya mau ngapain coba Apa Aditya tau kalau Marvel itu cowok poro-poro buta dan tuli Dit Mau ngapain sih Lepasin Lepasin dit Atau aku teriak Kamu teriak suka Karena gak akan ada orang disini Semua pegawai lagi pergi makan siang Dit Kamu ngapain aku Lepasin dit Aditya Fel Liat Fel Gua akan cium misteri lu Ini kadal emang kurang ngajarnya Bener-bener gila nih orang Aduh Gak mau Dan gua bukan hanya akan cium istri lu Gua pastiin gua akan nikah sama dia Dan gua akan punya anak dari mati 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 Aku mohon lo pasin aku dit Fel Apa lu gak marah Istri lu gua peluk-peluk Hah Lu gak marah Kalau istri lu ntar gua cium Ayo Fel Kenapa diem aja sih Fel Sayang kamu gak apa-apa sayang Mutlu kasih Pergi gak kamu Maafin aku sayang Aku harus belaga buta Belaga gak bisa lihat Belaga gak bisa denger Aku gak bisa apa-apa sayang Maafin aku sayang Kamu liat sendiri Kamel Suami kamu yang kamu bangga-bangganya Yang kamu cintai setengah mati Bisa apa Cuman diem kayak patung Dia gak bisa ngembelak kehormatan istrinya Aku bisa aja perposa kamu depan Marvel Tentunya dia juga akan bisa nolong kamu Tapi aku gak mau ngelakuin itu Karena aku cinta sama kamu Dan aku sayang sama kamu Dan aku pengen Kamu jadi istri aku Dan kita berdua punya anak Mendingan sekarang kamu lupain mimpi-mimpi kamu itu Aku gak akan pernah cerai sama Marvel Dan aku gak akan pernah nikah sama kamu Iya, iya, iya Aku tahu kamu lagi emosi Dan kamu gak bisa mikir panjang Tapi aku yakin Setelah kamu tenang Kamu bisa berpikir dengan panjang Dan kamu akan tahu Sebenarnya siapa masih depan buat kamu Sayang Memang binatang itu orang sayang bener Oh sayang Sayang, udahan aja ya Aku udah gak usah belaga-belaga buter belaga ini Belaga gak denger ya Aku gak kuat sayang Enggak sayang, gak apa-apa kok Dia cuma bisa menguji kesabaran kita aja sekarang Yang penting sekarang kita harus kuat Kita harus bisa ngelawan dia sayang Kira-kira dipikir aku gak bisa kok Bener-bener gokil itu orangnya Tega banget ya Emang binatang banget sayang Sayang, aku gak apa-apa Kamu jangan khawatirin aku ya Sayang, kamu udah makan Kita makan siang di luar yuk Kamu kenapa, Reho? Emang menurut kamu aku Aku itu jahat ya Aku gak punya perasaan Enggak kok, siapa yang bilang gitu Tentu siang-tentu sama Mama Dewi ngomong kayak gitu Katanya Aku bakal ninggalin kamu Terus aku Aku bakal nikah sama orang lain Aku bakal nyari orang yang lebih baik dari kamu Berlaku sama sekali gak pernah kepikiran kayak gitu Jadi Mau bilang gitu ke kamu? Yaudah Kamu tenang aja Ntar biar aku yang ngomong sama Mama Ya? Kayaknya kita harus ngebuat Adit sama Keisha itu pisah deh Lebih gampang Kamu bener sih sayang Tapi gimana caranya coba Kita misain mereka Mereka itu kan suami istri sekarang Iya Ya pokoknya intinya kita adu domba lah Ibarat kata Kalau misalnya domba ini sama domba ini kita adu Aku punya ide Ide apaan? Tama-tama kita malam dulu ya Adit ya Kita pasangnya foto Eh foto video yang waktu itu kita tuker Supaya mereka semua tahu Kalau misalnya Adit tuh ya bikin malu lah Aduh kalau itu mau kecil sayang Yaudah Aku ganti ya CD-nya ya Sebentar Eh Main masuk ruangan orang aja gak sopan banget sih Ah Adit Boleh gak sih Suruh perempuan suara cempreng ini suruh keluar Saya pengen ngomong berdua sama kamu Oke Tolong kamu keluar dulu Hah? Please Eh Adit Aku kesini pengen ngomong sama kamu Kalau sebenernya aku ngerasa Omongannya kamu bilang itu semuanya bener Aku udah gak tahan lagi hidup sama Marvel Aku ngerasa dia tuh udah gak ada gunanya lagi Sementara ada kesempatan yang sangat baik di depan mata aku Tapi kenapa aku sia-siain gitu Maafin aku ya Bukannya waktu itu kamu pernah bilang Kalau kamu mau sama aku Eh Tapi nyatanya kamu balik lagi sama Marvel Enggak-enggak Adit Ini serius Aku bener-bener udah gak tahan lagi hidup sama Marvel Ih Aku jadi penasaran mereka ngomongin apa sih Sampai aku disuruh keluar Aku intip aja deh Oke Aku percaya semua ucapan kamu Asalkan kamu peluk aku Itu sebenernya Sama sekali gak ada masalah Cuman Aku gak mau aja Kalau misalkan Kita harus mesra-mesraan di kantor Dan aku takutnya Istri kamu Keisha itu ngeliat kita berdua-duaan Keisha Mel Keisha itu bukan siapa-siapa Mel Dia tuh cuma perempuan murahan Rengsek Ternyata Aditya gak ada gila-gila aku Sekarang aku gak boleh gampang percaya sama dia Kok kamu ngatain istri kamu kayak gitu sih? Dia tuh kan masih istri kamu, Dit Iya, dia istri aku Tapi lebih tepatnya Dia tuh kayak iblis Yang ada di otak itu cuma kejahatan-kejahatan dan kejahatan Gak ada baik-baiknya sedikitpun Aku juga lama-lama gak tahan lama sama dia Aduh, serem banget sih Tapi mendingan sekarang kita gak usah ngomongin Keisha ya Kita ngomongin aja dulu tentang kita Tapi Menurut aku sih jangan disini Lain kali aja kita janjian dimana Di cafe atau dimana gitu Dan satu lagi, Dit Selama aku belum cerai sama Marvel Dan kamu belum bercerai sama Keisha Aku gak mau ya Ada orang yang tahu kalau kita itu lagi dekat Oke, aku bisa terima Yaudah kalau gitu aku harus balik dulu ke ruangan aku Kamu juga lagi siap-siap kan? Sebentar lagi mau presentasi Yaudah aku balik ya Akhirnya Melati jatuh lagi ke pelukan aku Sayang Semuanya udah beres Aku udah ganti CD-nya itu Aku jadi penasaran nih Apa ya hasilnya? Gak tahu sampai kapan aku harus kuat Menahan cobaan ini Maafin aku, Marvel Kepala